Jika itu masalahnya, kakak senior Ning, kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini sekarang. Xiong Lai mengepalkan tangannya. Zhang Jingtao dan Fu Luo memandang Ning Qi dengan enggan. Kakak senior, kapan kita akan berkumpul di sini? Menurut apa yang dikatakan saudara muda Xiong Lai, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan berkumpul di sini delapan tahun kemudian. Ning Qi tersenyum. Setelah bertukar beberapa kata lagi, semua orang berpisah. Rombongan Xiong Lai terbang selama setengah hari. Setelah memastikan bahwa Ning Qi tidak mengikuti mereka, mereka berhenti dan bertukar pandang. Bisa berpisah dengan pria itu kali ini adalah hal yang baik bagi kami. Kata Fu Luo. Memang. Zhang Jingtao menganggup, sebagai utusan, tidak peduli apakah itu kota hilang atau tanah tertinggal para dewa, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memberi penghormatan kepada kita. Jika kita bekerja sama dengannya, kita bahkan tidak akan bisa mencapainya. Makan sisa makanannya. Petik 2. Karena dia sangat bijaksana, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Apakah kalian berdua mengerjakan pekerjaan rumahmu sebelum datang? Bibir Xiong Lai melengkung ke atas. Tentu saja. Ayo ikuti perintah utusan dari sekte lain dan pergi ke sekte terdekat terlebih dahulu. Zhang Jingtao tersenyum ketika sedikit keserakahan melintas di matanya. Jelas sekali dia sudah tahu bagaimana mendapatkan keuntungan dari misi ini. Pada saat yang sama. Arah yang dituju Ningki adalah pavilion Chowin. Master pavilion dari pavilion Chowin telah memberinya buah titan vermilion sebelumnya, jadi dia harus membalas budi ini. Selusin hari kemudian. Mata Ningki tiba-tiba berkedip saat dia bersembunyi di ruang hampa. Di depannya, dua kelompok orang saling berhadapan di udara. Tetua Dongyan, jangan mencoba lari lagi. Dengan Master Sekte Lin di sini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Mengapa kamu tidak berlutut dan menyerah? Suatu kali aku menjatuhkan penyihir tua itu darinya posisi Master pavilion, saya akan membiarkan Anda menjadi pendamping daos saya. Yang berbicara adalah penatua Qiyu Changsheng dari pavilion Chowin. Putranya Qiyu Yuan Xing dan beberapa murid dari garis keturunan langsung berdiri di belakangnya. Tak jauh dari situ, seorang pria parubaya berjubah ilmiah berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang punggung. Tubuhnya memancarkan aura alam karma tahap tengah, menjadikannya orang terkuat yang hadir. Di pihak penatua Dongyan, selain dia, yang merupakan seorang kultifator dari istana abadi, yang lainnya berada pada tahap awal hingga tahap akhir dari alam permintaan Dao. Pada saat ini, mereka semua menatap ke arah Qiyu Changsheng dengan marah. Batu besar Ruoya ada di antara mereka. Dia sudah menjadi kultifator Dao Kue Raiying tahap akhir. Qiyu Changsheng, sebagai tetua paviliun Cao Yin, kamu berkolusi dengan sekte peleburan tulang dari Ras Yao untuk menggulingkan paviliun Cao Yin. Dia tidak hanya menghianati sekte tersebut, tetapi dia juga menghianati umat manusia. Tahukah Anda seberapa berat hukuman yang akan Anda terima dari master paviliun? Dongyan berkata dengan suara yang dalam. Lelucon apa? Penyihir tua apa yang ada di depan pemimpin sekte Lin itu? Dia melucuti buah naga emas putra saya hanya untuk seorang penatua yang baru dipromosikan. Kapan dia menatapku? Karena penyihir tua itu meremehkanku, mengapa aku harus bekerja untuknya? Penatua Dongyan, Anda adalah orang yang cerdas. Tahukah Anda bahwa orang bijak tunduk pada keadaan? Qiyu panjang umur mencibir. Qiyu Yuan Xing, yang berada di belakangnya, juga mencibir. Sedikit keserakahan muncul di kedalaman matanya saat dia menatap Dongyan. Changsheng, itu hanya seorang wanita. Setelah aku membunuh pemimpin paviliun Cao Yin, aku akan memberimu wanita sebanyak dia. Pria parubaya berjubah cendikiawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa pupil matanya berbeda dari pupil manusia. Bentuknya berbentuk segitiga, dan saat dia berbicara, mereka terus bergerak. Aneh sekali. Pemimpin sekte Lin, karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan memaksanya. Tolong, pemimpin sekte Lin, bunuh wanita ini. Qiyu Changsheng memasang ekspresi hormat sambil menangkupkan tinjunya. Mem, pemimpin sekte Lin menganggup dengan acuh-ta'acuh, lalu mengulurkan tangan untuk meraih penatua Dongyan. Sebuah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan istana abadi langsung menyelimuti tetua Dongyan. Dia tidak bisa bergerak, dan sepertinya ada sesuatu berbentuk buah di antara alisnya. Kondensasi. Tanah yang ditinggalkan para dewa tidak diakui oleh majelis suci, jadi mustahil bagi mereka untuk melewati kesengsaraan surgawi. Penggarap negara karma tidak takut terkontaminasi karma. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa mencapai negara mandat surga. Kebanyakan dari mereka suka melahap karma orang lain untuk menguatkan diri. Penatua Dongyan, ekspresi cemas melintas di mata batu raksasa Noah. Dia secara naluriah menekan, ingin menerobos kekuatan karma dari sekte Master Lin. Namun, kekuatannya seperti setitik debu di hadapan kekuatan karma ini, menghilang seketika tanpa satu riak pun. Dia bahkan tidak bisa memukulnya. Murid-murid pavilion Chowyin lainnya juga bergerak. Di mata Qiyu Changsheng, pemandangan itu hanyalah sebuah lelucon. Bangkit! Pemimpin sekte Lin berteriak. Sesaat kemudian, buah berwarna ungu muncul di antara alis tetua Dongyan. Sedikit senyuman melintas di mata sekte Master Lin. Saat dia hendak melakukan langkah selanjutnya, sebuah tangan dengan lembut mendarat di buah ungu dan mendorongnya kembali. Pada saat yang sama, kekuatan karma pemimpin sekte Lin di sekitar tetua Dongyan juga tersebar. Off! Sekte Master Lin menderita cukup banyak serangan balik dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap pria berarmor putih dan bertopeng umu itu dengan kaget dan marah. Penatua Dongyan langsung merasa seperti dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia buru-buru menggenggam tangannya ke arah Ningki dan membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dia tahu bahwa jika Ningki tidak muncul tiba-tiba, karmanya akan dilahap olehnya. Dengan begitu, meskipun istana abadinya tidak hancur dan Yuan Sennya tidak hancur, dia akan kehilangan semua karmanya dan terhapus dari dunia ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Jejaknya masih ada. Berpikir sampai saat ini, Dongyan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia bahkan lebih bersyukur atas penampilan Ningki. Terima kasih, senior. Batu Raksasa Noah dan yang lainnya terkejut, namun mereka segera bereaksi dan mengatupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Siapa dia? Mata Kiyu Changsheng dan yang lainnya berkedip karena ketidakpastian. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Siapa kamu? Mengapa kamu ikut campur dalam masalah antara Sekte Peleburan Tulang dan Pavilion Chowin? Sekte Master Lin bertanya dengan ekspresi jelek. Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia berhenti sejenak dan melirik ke arah Kiyu Changsheng dan yang lainnya. Berlutut. Aura seseorang di puncak keadaan karma tersapu saat dia mengatakan itu. Kiyu Changsheng dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka semua jatuh ke tanah dan berlutut dengan lutut tertanam dalam ketanah. Hanya Master Sekte Lin, yang berada di tahap tengah keadaan karma, yang berjuang melawan Aura menakutkan Ningki. Dia hanya mendarat di tanah tanpa berlutut. Siapa kamu? Sekte Peleburan Tulang didukung oleh Sky Beast Pavilion. Yang mulia binatang langit berada di puncak keadaan takdir. Anda. Diam. 3492. Setelah telapak tangan itu, Ningki tidak berhenti. Dia mendaratkan telapak tangannya lagi ke tubuh pemimpin Sekte Lin yang patah. Telapak tangan ini menyebabkan dia berubah menjadi debu tanpa meninggalkan satu pun jejak. Namun, Ningki tidak menggunakan kekuatan karmanya, jadi dia tidak bisa menghancurkan istana Kepala Sekte. Dia akan dapat mereformasi tubuhnya setelah beberapa saat, tetapi kekuatannya akan turun setidaknya sedikit. Jadi, sangat kuat. Dong Yan dan yang lainnya menatap Ningki, tercengang. Kepala Sekte dari Sekte Transformasi Tulang berada di tahap pertengahan alam karma. Untuk dapat menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan, seseorang harus berada pada kondisi takdir. Senior, lepaskan aku, ampuni aku. Kiyu Changsheng segera memohon belas kasihan, wajahnya penuh ketakutan. Para kultifator yang dibawanya gemetar, dan yang paling tak tertahankan adalah putranya, Kiyu Yuan Xing. Dia baru saja menginginkan kecantikan Dong Yan, dan sekarang dia menyaksikan kematian tragis Kepala Sekte Lin. Dia sangat takut hingga dia kesal pada dirinya sendiri. Bau busuk tercium dari tubuhnya, menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Dasar pengecut, dia membuat dirinya kesal sama seperti kita. Dia murid paviliun Cao Yin. Dia memalukan paviliun Cao Yin. Nuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sebagai manusia, kamu bergabung dengan klan Yao melawan bangsamu sendiri. Menurutku kamu tidak perlu terus hidup. Ningki memandang Kiyu panjang umur. Topeng itu sehalus kaca dan diselimuti cahaya umus samar. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Ningki, tapi dari kata-katanya, Kiyu Changsheng bisa mendengar jumlah korban kematiannya sendiri. Meledak. Kiyu Changsheng tiba-tiba meraung. Tubuhnya melotot, berencana menghancurkan dirinya sendiri. Tapi saat dia hendak melakukannya, kekuatan karma Ningki mendarat di tubuhnya. Kiyu Changsheng menyaksikan dengan kaget saat tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Lawannya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Senior. Kiyu Changsheng menderu pelan karena putus asa. Dia memandang Ningki dengan kesedihan yang tak tertandingi. Jika seorang kultifator yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi melihatnya, mereka akan merasakan sedikit belas kasih. Namun, Ningki tidak merasakan apapun. Dia berjalan di depan Kiyu Panjang Umur dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Kiyu Panjang Umur. Dengan sedikit goyangan, mata Kiyu Changsheng kehilangan warnanya dan berubah menjadi abu-abu. Tubuhnya mulai berhamburan seperti bintang. Pada saat yang sama, kerumunan juga melihat benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Di ujung utas, ada istana surgawi yang tidak jelas. Benangnya juga menghilang, meluas ke istana selestial. Beberapa napas kemudian. Tubuh fisik Kiyu Changsheng dan istana abadi menghilang pada saat bersamaan. Roh primordial yang bersembunyi di istana abadi secara alami tidak punya alasan untuk selamat. Ketika Kiyu Yuan Xing melihat adegan ini, dia menatap lurus ke arah Ningki seolah dia ketakutan. Keturunan langsung Kiyu Changsheng mengalami kerugian. Bahkan seorang penggarap istana abadi seperti Kiyu Changsheng telah meninggal. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Senior, ini tidak ada hubungannya denganku. Ayahkulah yang bersikeras berkolusi dengan ras iblis. Saya sudah menasihatinya, tapi dia sangat keras kepala dan tidak mendengarkan saya sama sekali. Saya harap senior tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Kiyu Yuan Xing memandang Ningki dengan harapan terakhirnya. Dong Yan dan yang lainnya sedikit terkejut. Setelah mendengar ini, mereka akhirnya melihat intisari Kiyu Yuan Xing. Ini adalah pria yang tidak punya keuntungan. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Ningki memandang Kiyu Yuan Xing dan berkata dengan ringan. Dengan itu, dia tidak menunggu Kiyu Yuan Xing membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Dia langsung menamparkan tubuh Kiyu Yuan Xing, menghancurkan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Ada suara gemuruh yang keras, dan istana surgawi kelas 2 setinggi setengahnya ditarik keluar dari kehampaan oleh Ningki. Kemudian, semua orang melihat Ningki menamparkan istana selestial, dan istana selestial Kiyu Yuan Xing segera hancur. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, ia benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Roh primordial Kiyu Yuan Xing, yang gemetar di dalam istana surgawi dan memandang Ningki dengan ngeri. Mencicit, mencicit, mencicit. Roh primordial Kiyu Yuan Xing menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Sejak ia lahir hingga sekarang, ia belum pernah mengalami teror seperti itu. Pihak lain sebenarnya bermaksud menangkapnya hidup-hidup. Bukankah ini lebih mengerikan dari kematian? Tidak perlu memikirkannya. Dia tahu penyiksaan macam apa yang akan dia derita setelah ditangkap hidup-hidup. Oleh karena itu, Kiyu Yuan Xing rela menghabiskan 90 persen kekuatan roh primordialnya untuk melarikan diri dari tempat ini. Semangat primordialnya terus menghilang, tetapi kecepatan dia melarikan diri terus meningkat. Dia seharusnya melarikan diri, setelah beberapa saat, Kiyu Yuan Xing berbalik dengan sedikit kebencian. Pada akhirnya, dia baru berbalik setengah ketika dia melihat telapak tangan besar muncul dari bawah. Telapak tangannya terjepit erat, dan saat berikutnya, Kiyu Yuan Xing mendapati dirinya sekali lagi melihat Ningki, Dongyan, dan yang lainnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia dipegang oleh telapak tangan Ningki. Kekuatan karma menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Senior, jangan. Kiyu Yuan Xing memandang Ningki dengan putus asa, dan mengeluarkan raungan yang datang dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa Ningki ingin menangkapnya hidup-hidup. Justru hal yang tidak diketahui inilah yang bahkan lebih menakutkan. Ningki dengan santai mengambil sebuah batu dan menamparkan roh primordial Kiyu Yuan Xing ke dalamnya. Lalu, dia dengan lembut melemparkannya ke tanah. Dengan satu langkah, batu itu tenggelam ratusan kaki ke dalam tanah. Pada dasarnya mustahil bagi Kiyu Yuan Xing untuk melihat terang lagi di masa depan. Selama bertahun-tahun yang akan datang, dia harus menanggung kesepian yang tak ada habisnya di batu ini. Senior, serahkan orang-orang ini padaku. Maaf sudah mengganggumu. Ketika Dongyan melihat Ningki melihat sekelompok kultifator yang dibawa oleh Kiyu Changsheng, dia buru-buru mengambil langkah ke depan dan berkata dengan hormat. Ningki memandang Dongyan dengan senyuman yang bukan senyuman. Dongyan tidak tahu apa ekspresi Ningki, jadi dia terlihat sedikit gugup. Oke, aku serahkan padamu. Ningki tersenyum tipis. Terima kasih, Senior. Dongyan sangat gembira. Kemudian, ketika dia melihat kelompok kultifator, ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Dia berjalan menuju mereka selangkah demi selangkah. Kelompok kultifator melolong sedih selama 10 menit penuh sebelum mereka semua dibunuh oleh Dongyan. Setelah semuanya selesai, para pembudidaya Chowin yang dipimpin oleh Dongyan pergi. Para penggarap pavilion semuanya membungkuk pada Ningki. Terima kasih banyak atas bantuan, Senior. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Aku baru saja lewat. Ningki tersenyum. Oh tidak. Batu Raksasa Noah tiba-tiba berseru, Sekte pencairan tulang mungkin sudah menyerang pavilion Chowin kita. Itu benar. Sekte peleburan tulang tiba-tiba bergerak kali ini, jadi mereka jelas bukan satu-satunya. Kemungkinan besar mereka telah bergabung dengan sekte lain yang pernah memiliki dendam terhadap pavilion Chowin. Mereka sedang menyerang sekte kita, kita harus segera kembali. Dongyan juga menyadarinya. Saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal pada Ningki, Ningki tersenyum dan berkata, Saya akan ikut dengan Anda untuk menonton pertunjukan. Tonton, pertunjukannya. 3494. Dengan Ningki menemani mereka, Dongyan dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Tak satupun dari mereka berbicara saat mereka menuju pavilion Chowin. Namun, mereka penasaran akan satu hal. Identitas Ningki Dari omelan Ningki terhadap Qiyu Changsheng, mereka dapat menyimpulkan bahwa senior ini pastilah manusia. Selain itu, mereka sangat ingin tahu seperti apa wajah Ningki di balik topengnya. Penatua Dongyan akan mengintip Ningki dari waktu ke waktu sebelum segera menarik pandangannya, seolah-olah dia adalah seorang pencuri, takut Ningki akan memperhatikannya. Apakah menurutmu senior ini adalah tetua sekte yang memiliki hubungan baik dengan pavilion Chowin kita? Sepertinya tidak, dia mengenakan baju besi putih dan topeng ungu. Sepertinya aku belum pernah melihat senior ini sebelumnya. Pakaiannya mengingatkanku pada seseorang. Siapa ini? Seorang kultifator dari tim pembersih. Seorang kultifator dari tim pembersih. Beberapa kultifator yang berkomunikasi melalui transmisi suara saling melirik kaget. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Para penggarap tanah peninggalan para dewa bagaikan tahanan di depan para penggarap tim pembersih. Penjaga Penjara Untungnya, Ningki telah menyelamatkan mereka dari kematian segera setelah dia muncul tanpa menunjukkan niat buruk. Hal ini membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Pavilion Chowin Penatua Wanwen dari Aula Penegakan, Penatua Heling dari Aula Warisan, dan Penatua Luyue dari Aula Misi berdiri di udara di sekitar Master Pavilion Pavilion Chowin bersama murid-murid mereka. Mereka melihat sekelompok kultifator Yao yang mengelilingi mereka dengan ekspresi serius. Master Pavilion Pavilion Chowin masih duduk di kursi rotan. Bunga persik terus-menerus bermunculan dan berjatuhan dari langit. Setiap bunga persik dipadatkan dari energi karma Master Pavilion. Oleh karena itu, para kultifator Yao yang belum mencapai alam karma tidak berani mengambil satu langkah pun ke depan. Mereka tidak berani mengambil satu langkah pun ke depan. Mereka sangat takut dengan bunga persik ini. Di depan penguasa Pavilion Chowin berdiri seorang raksasa kecil yang tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Penampilan raksasa ini sungguh sangat aneh. Seluruh wajahnya dipenuhi sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari matanya besar dan ada pula yang kecil, menyebabkan bulu kuduk berdiri hanya dengan melihatnya. Beberapa murid perempuan bahkan tidak berani melihat wajahnya. Raksasa ini adalah pemimpin Battle Hall of the Sky Beast Pavilion. Dia berada pada tahap lanjutan dari alam karma, satu tingkat lebih tinggi dari pemimpin Pavilion Chowin. Gada yang dibawanya di bahunya adalah harta karun spiritual Chonate kelas 4 dan sama kuatnya. Raja Sejati Seribu Mata, Pavilion Chowin saya tidak pernah memiliki dendam dengan Pavilion Binatang Langit Anda. Mengapa Anda membantu Sekte Peleburan Tulang untuk menyerang Pavilion Chowin saya? Kata Master Pavilion Chowin dengan tenang. He he, peribunga persik, kamu salah memahami sesuatu. Kali ini, bukan Pavilion Setan Langit yang mengambil tindakan. Sebaliknya, aku berhutang budi pada Sekte Metamorfosis Tulang. Sekarang, aku harus membalas budi ini, jadi aku harus membayarnya. Tidak ada pilihan selain mengambil tindakan. Namun, aku tidak ingin bertarung sampai mati bersamamu. Namun, jika kamu menyerah, kita tidak perlu merusak persahabatan kita. Lord Towsan Ice yang sempurna menyeringai. Suaranya keluar dari perutnya. Saat dia berbicara, ribuan pasang mata di wajahnya berkedip terus-menerus. Menyerah. Pemimpin Pavilion Chowin tersenyum, Anda tahu itu tidak mungkin. Karena Anda bersikeras membantu Sekte Metamorfosis Tulang untuk menyerang Pavilion Chowin saya, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Saat dia berbicara, sebuah istana abadi tiba-tiba muncul di belakang pemimpin Pavilion Chowin. Istana itu tampak seperti surga, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah pohon bunga persik raksasa di depan istana. Tahap Tengah Alam Karma Penguasa Mata Seribu yang sempurna sedikit terkejut, dunia luar mengatakan bahwa kamu baru berada pada tahap awal alam karma, namun kamu telah mencapai tahap tengah. Jika Sekte Metamorfosis Tulang tidak meminta bantuanku, mereka akan kehilangan cukup banyak orang kali ini. Berhenti sejenak, bibir Raja Seribu Mata yang sempurna membentuk senyuman kejam, meski begitu, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku. Pertarungan antara dua kultifator alam karma mencakup wilayah yang luas, sehingga Penguasa Mata Seribu yang sempurna dan pemimpin Pavilion Chowin secara diam-diam telah memisahkan medan perang. Kali ini, para penggarap Sekte Metamorfosis Tulang segera menyerang ke depan dan terlibat dalam pertempuran dengan para penggarap Pavilion Chowin. Beberapa hari kemudian, lautan di sekitar Pulau Chowin terkena dampak gelombang kejut pertempuran dan berubah menjadi lapisan demi lapisan tsunami. Ombaknya melonjak hebat, seolah-olah lautan itu sendiri sedang mendidih. Ada beberapa kerajaan manusia di Pulau Chowin, dan kebanyakan dari mereka adalah warga sipil tanpa budidaya apapun. Mereka juga terkena dampak pertempuran tersebut dan menderita banyak korban. Bang! Suara keras datang dari langit. Ekspresi Wan Wen dan para tetua lainnya berubah saat perasaan buruk muncul di hati mereka. Benar saja, sedetik berikutnya, kursi rotan itu turun dari langit dan muncul di hadapan mereka. Duduk di kursi, pemimpin Pavilion Chowin mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat. Di kursi itu, ada bekas-bekas gada. Istana abadi di belakangnya memiliki banyak retakan. Jelas sekali bahwa dia telah menderita cukup banyak kerusakan internal selama pertarungan dengan penguasa mata seribu yang sempurna. Hahaha, peribunga persik, bagaimana kekuatan tongkatku? Aku benar-benar tidak ingin menggunakannya untuk menghancurkan wajahmu. Menyerah saja. Lord Towsan Ice yang sempurna membawa tongkatnya dan perlahan turun. Para penggarap Pavilion Chowin semuanya berkumpul di sekitar pemimpin. Melihat arus tak berujung para penggarap dari sekte peleburan tulang, jejak keputus asaan melintas di mata mereka. Pemimpin, kamu harus pergi dulu. Jangan khawatirkan kami. Pena Tua Wan Wen tiba-tiba mengirim pesan. Dalam situasi ini, jika pemimpin Pavilion Chowin ingin pergi, dia bisa. Hampir mustahil bagi penguasa mata seribu yang sempurna untuk membunuh pemimpin Pavilion Chowin. Namun, jika dia pergi, Pavilion Chowin pasti akan hancur. Tinggalkan. Itu benar. Pemimpin Pavilion Chowin menganggup dan melambaikan tangannya. Lautan bunga persik tiba-tiba muncul di bawah kaki Pena Tua Wan Wen dan yang lainnya dan menyelimuti mereka. Aku akan tinggal di sini untuk menghentikan mereka. Kalian semua pergi dulu dan pergi ke sekte manusia lainnya. Pemimpin Pavilion Chowin berkata dengan tenang. Pemimpin. Para penggarap Pavilion Chowin menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Mungkinkah Pemimpin Pavilion Chowin menginginkan seseorang tetap tinggal untuk menutupi kemunduran mereka? Peribunga persik, kamu terlalu banyak berpikir. Apa menurutmu mereka bisa pergi? Ekspresi Lord Seribu Mata yang sempurna berubah menjadi dingin. Aku bisa menghentikanmu, tapi mereka bahkan tidak berani menyentuh kekuatan karmaku. Jadi, menurutmu apakah mereka bisa pergi? Pemimpin Pavilion Chowin memandang Tuan Seribu Mata yang sempurna dengan nada mengejek. Pemimpin, kami tidak akan pergi. Biarkan kami tinggal. Mata Wan Wen menjadi sedikit merah. Sedikit niat bertarung muncul di matanya. Itu benar. Kami tidak akan pergi. Kami akan melawan sekte Peleburan Tulang sampai mati. 3.495 Seribu Mata Tertinggi, mereka adalah para penggarap Pavilion Chowin. Seorang tetua dari sekte Transformasi Tulang segera berkata ketika dia melihat Dong Yan. Bahkan para penggarap Pavilion Chowin sedang mendekati kematian di saat seperti ini. Sungguh menarik. Tau San I Supreme tertawa aneh. Itu penatua Dong Yan dan yang lainnya. Bukankah kembali ke sekte seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Mendesah. Wan Wen bertukar pandang dengan He Ling dan yang lainnya dan menghela nafas dalam hati. Kamu tidak akan bisa melindungi orang-orang ini, kan? Aku akan membunuh mereka dulu dan melihat bagaimana perasaanmu. Tau San I Supreme tertawa dan meraih Dong Yan dan yang lainnya. Master Pavilion Pavilion Chowin terkejut. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Tau San I Supreme bahkan lebih dekat dengan Dong Yan dan yang lainnya. Tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan karma turun ke atas penatua Dong Yan dan yang lainnya. Namun, tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka menatap Tau San I Supreme dengan ekspresi aneh. Ini karena jangkauan serangan musuh juga menyelimuti senior misterius yang menyelamatkan mereka. Saat tangan raksasa itu hendak mendarat, Ningki melontarkan pukulan lembut dan tangan raksasa itu segera menghilang ke udara. Penguasa seribu mata yang sempurna merasa sedikit terkejut ketika melihat hal itu. Dia secara naluriah memandang Ningki. Siapa itu? Dia mampu mengalahkan serangan Tau San I Supreme dengan satu gerakan. Dia pasti seorang kultifator alam karma. Wan Wen dan yang lainnya memandang Ningki dengan heran. Ningki mengenakan mountain moving armor dan topeng cahaya ungu. Pakaiannya saat ini sangat misterius di mata semua orang. Terutama setelah dia mengalahkan serangan raja sejati seribu mata dengan satu serangan. Mata master pavilion-pavilion Chow Yin berkedip karena sedikit kejutan. Dia kemudian melirik Dong Yan dan yang lainnya, seolah dia menyadari sesuatu dari ekspresi mereka. Mungkinkah ini penguatan yang diminta oleh penatua Dong Yan? Itu benar, itu pasti. Hebat, jika senior ini bekerja sama dengan master pavilion, mereka pasti bisa mengalahkan Tau San I Supreme. Para penggarap pavilion Chow Yin yang putus asa tiba-tiba merasakan secercah harapan dan menatap Ningki dengan penuh semangat. Siapa kamu? Tau San I Supreme memelototi Ningki dan berkata dengan nada sinis. Kalian semua, berlututlah. Ningki berkata dengan tenang. Berlutut. Para penggarap sekte transformasi tulang segera dipenuhi dengan tanda tanya. Apa yang sedang terjadi? Begitu pihak lain tiba, dia memerintahkan mereka untuk berlutut. Seribu pasang mata di wajah raja sejati seribu mata terus berkedip. Dia berada di tahap akhir alam karma dan sangat peka terhadap aura seorang penggarap alam karma yang sempurna. Sejak Ningki menyerang, dia tidak tahu tingkat kultifasi Ningki yang telah dicapai. Namun, ada kemungkinan besar bahwa pihak lain adalah seorang kultifator di alam karma yang sempurna. Hehe, aku hanya setuju untuk membantu satu kali saja untuk membayar hutangku kepada master sekte metamorfosis tulang. Aku sudah membantu, jadi aku sudah melunasi hutangnya. Jika kamu ingin datang ke pavilion Chow Yin untuk membantu, tidak perlu. Aku akan pergi sekarang. Ekspresi True Monarch Tau Sanai berubah beberapa kali sebelum dia tersenyum. Seribu mata abadi. Kelompok pembudidaya sekte transformasi tulang menatapnya, tercengang. Jika dia pergi, apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mungkin beberapa penggarap istana abadi dan sekelompok penggarap alam Daukueri melawan dua penggarap alam karma? Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka harus menunggu master sekte mereka tiba terlebih dahulu. Seribu mata abadi menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan hendak pergi. Ningki menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat dia hendak pergi, seribu mata abadi tiba-tiba berbalik, dan seribu mata di wajahnya memancarkan seribu berkas cahaya. Sinar cahaya ini berkumpul dan melesat ke arah Ningki dengan aura yang bisa memusnahkan segalanya. Hati-hati. Pemimpin pavilion Cao Yin berteriak dengan ekspresi serius. Tubuh asli raja sejati seribu mata adalah kelabang seribu mata. Ini adalah kemampuan alaminya, mata pencuri surga. Ia memiliki efek ajaib pada tubuh fisik, jangan menyentuhnya. Betapa tercelanya. Para penggarap pavilion Cao Yin mengutuk. Di sisi lain, para penggarap sekte transformasi tulang sangat gembira. Mereka mengira bahwa raja sejati seribu mata telah menyerah pada mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Mereka tahu tentang mata perebut surga dari raja sejati seribu mata. Pernah ada seorang kultifator tubuh alam amanat surga yang dikalahkan oleh dewa sejati seribu mata. Mata pencuri surga raja telah hancur. Meskipun mistik semacam ini memiliki kekuatan internal biasa, ia memiliki semacam efek memusnahkan dan melelehkan tubuh jasmani. Efek ajaib pada tubuh fisik. Ketika Ningki mendengar ini, dia meletakkan telapak tangannya lagi dan membiarkan mata pencuri langit memukulnya tanpa bergerak. Tuan sejati seribu mata tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak alam karma? Anda masih harus kembali dan membentuk tubuh baru. Hahaha. Beberapa saat kemudian, dia merasakan suasananya agak aneh. Mengapa begitu sepi? Tuan sejati seribu mata menundukkan kepalanya dan memandang Ningki, hanya untuk menemukan bahwa Ningki berdiri di sana tanpa cedera. Mata pencuri surganya telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Tuan sejati seribu mata tidak bisa berkata-kata. Bahkan Master Pavilion-Pavilion Chow Yin tercengang saat dia menatap Ningki. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keheranan. Siapa kamu? Suara seribu mata Tuan sejati agak serak dan ekspresinya pahit. Bukankah akan lebih baik jika dia pergi saja? Kenapa dia melawan? Fakta bahwa lawan mampu melawan kemampuan alaminya berarti kekuatan lawannya bukan berada di alam karma, melainkan alam amanat surga. Ini adalah kemampuan ilahi bawaanmu. Ini masih agak lemah. Ningki menepuk dadanya dengan punggung tangan untuk menghilangkan debu dan menatap dewa sejati seribu mata. Berdebar, Tuan sejati seribu mata berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani menguji kekuatan Ningki lagi. Dia telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai levelnya saat ini. Pengalamannya memberitahunya bahwa tidak ada gunanya melakukan apapun sekarang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memohon belas kasihan. Para penggarap sekte peleburan tulang berdiri di sana, tercengang. Mereka menyaksikan kultifator terkuat mereka berlutut di tanah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka pun mengikutinya. Rencana sekte peleburan tulang melawan paviliun Chowyin telah gagal. Kamu dari Sky Beast Pavilion, kan? Ningki memandang Raja Sejati Seribu Mata. Ya, Tuan Sejati Seribu Mata penuh harapan. Dia mungkin bisa bertahan jika lawannya takut pada penguasa paviliun binatang langit. Tuanmu berada di puncak alam takdir. Ningki bertanya lagi. Ya, Tuan Sejati Seribu Mata bahkan lebih bersemangat lagi. Jika aku membunuhmu begitu saja, dia harus datang ke sini. Kenapa aku tidak membunuhnya sekali saja? Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Seribu Mata Raja Sejati. Kamu pasti punya cara untuk mengirim pesan, kan? Hubungi Tuanmu, ayo ngobrol. Dong Yan. Wan Wen. Pemimpin paviliun Chowyin. Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Panggil penggarap alam nasib paviliun binatang langit untuk ngobrol. Apa yang sedang terjadi? Senior, apakah kamu serius? Tuan Sejati Seribu Mata takut Ningki mempermainkannya, jadi dia tidak berani mengirim pesan. Tentu saja. Ningki tersenyum. 3495 Penantian Master Pavilion Sky Demon Pavilion sangat lama bagi semua orang. Pavilion Chowyin khawatir kedatangan Master Pavilion Setan Langit akan membalikkan keadaan. Namun, karena Ningki tidak pergi, mereka terlalu malu untuk pergi. Perasaan Sekte Pencairan Tulang dan Tuan Sejati Seribu Mata benar-benar berbeda dari perasaan Pavilion Chowyin. Namun, ekspektasi mereka tetap sama, dan samar-samar mereka merasa ada yang tidak beres. Senior, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Master Pavilion Chowyin kami. Dong Yan memperkenalkan. Halo, Master Pavilion. Ningki tersenyum. Pemimpin Pavilion Chowyin terkejut. Dia berkata dengan malu, Senior bisa memanggilku bunga persik saja. Buah persik yang merekah. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Namun, di balik topeng ungu, tidak ada yang menyadari bahwa Ningki berusaha menahan tawanya. N, kalau begitu aku akan memanggilmu bunga persik. Ningki tersenyum. Saya dapat melihat bahwa metode kultivasi Anda tampaknya berasal dari Pavilion Bintang Kuno. Apakah Anda seorang kultivator dari Pavilion Bintang Kuno sebelum Anda datang ke sini? Pemimpin Pavilion Chowyin terkejut. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia mengangguk. Memang seperti yang dikatakan Senior. Sebelum saya dikirim ke tanah terbengkalai para dewa, saya adalah murid Pavilion Bintang Kuno. Menurut apa yang saya tahu, Pavilion Bintang Kuno adalah sekte teratas. Bahkan murid dari empat keluarga kaisar besar pergi ke sana untuk belajar. Banyak dari mereka berasal dari sekte teratas ras asing. Bagaimana mungkin sekte seperti itu tidak bisa. Untuk melindungi dirinya sendiri. Menjebakmu dan membiarkanmu berkeliaran di sini. Ningki tersenyum. Dia sudah penasaran dengan masalah ini. Itu adalah kesempatan langka, jadi dia tentu saja harus berusaha semaksimal mungkin. Petik 2 Petik 2 Pemimpin Pavilion Chowyin memandang Ningki dengan ekspresi gelisah. Dia tidak ingin mengatakan ini, tetapi Ningki baru saja menyelamatkan nyawanya, dan bahkan seluruh Pavilion Chowyin. Dia berhutang budi padanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjawab pertanyaan dari dermawannya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Master Pavilion Chowyin berkata, Senior mungkin tidak tahu, namun saya adalah seorang kultifator dari Istana Bintang Al-Kaid di Pavilion Sistem Bintang Kuno. Saya memiliki seorang guru dan banyak kakak dan adik senior, tetapi saya adik junior ke-9 telah dibawa pergi. Namun, adik perempuanku yang ke-9 dibunuh oleh murid sekte tersebut. Dia tidak hanya murid keluarga Jiang, tetapi dia juga memiliki pendukung di Pavilion Bintang Kuno. Seorang murid dari keluarga Jiang. Tatapan Ningki berkedip. Orang yang kamu bunuh adalah murid keluarga Jiang. Siapa pendukungnya di Pavilion Sistem Bintang Kuno? Murid sejati dari keluarga Jiang, Jiang Tian Su. Master Pavilion dari Pavilion Chowyin memiliki kilatan kebencian di matanya. Tuanku dulunya adalah murid dalam Istana Bintang Al-Kaid, namun karena bakatnya yang terbatas, dia tidak bisa tetap menjadi murid dalam lebih lama lagi dan menjadi diakon penatua. Dia membuat beberapa terobosan dalam kultifasinya, tetapi dia hanya di fase awal keadaan takdir. Bahkan murid sejati yang paling lemah pun berada di keadaan kelahiran kembali. Seorang penatua diaken tidak memiliki peluang untuk menang melawan murid sejati. Belum lagi murid keluarga Jiang melakukannya dengan bersih. Saya tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia menyakiti adik kesembilan saya. Sekte tidak akan membela saya karena ini. Di mata mereka, saya adalah seorang pengkhianat yang membunuh sesama murid saya. Jika bukan karena guru yang memohon kepada saya, saya akan dieksekusi. Datanglah ke tanah tertinggal para dewa. Ini ada hubungannya dengan Jiang Tian Su lagi. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Senior, maafkan aku. Aku sudah lama menyembunyikan ini di hatiku dan tanpa sengaja mengatakan terlalu banyak. Tolong jangan salahkan aku. Master Pavilion Chow Yin tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Tiga hari kemudian, kepulan asap hitam tiba-tiba muncul di Cakrawala. Awan asap hitam ini mengepul dan menghalangi sinar matahari, menyebabkan bayangan besar muncul di tanah. Hanya dalam beberapa saat, bayangan menutupi semua orang. Asap hitam terus mengepul di atas mereka dan samar-samar mereka bisa melihat sesosok tubuh bersembunyi di dalam. Tuan Pavilion. Raja sejati seribu mata bersemangat dan tanpa sadar berdiri. Master Pavilion Setan Langit telah tiba. Para penggara Pavilion Chow Yin semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Seribu mata, aku menerima pesan bantuanmu dan segera bergegas. Aku tidak terlambat, kan? Suara guntur berasal dari asap hitam. Saya tidak terlambat. Raja sejati seribu mata sangat tersentuh hingga air mata muncul di matanya. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat siapa yang berani menyerang seorang penggara Pavilion Setan Langit. Suara guntur kembali terdengar dari asap hitam. Raja sejati seribu mata segera menunjuk ke arah Ningki. Tuan Pavilion, itu dia. Asap hitam yang mengepul tiba-tiba membeku sesaat. Jeda ini jelas dirasakan oleh semua orang. Kemudian, mereka melihat asap hitam menyusut ke arah tengah. Akhirnya, asap hitam menghilang, menampakkan seorang pemuda berwajah pucat yang mengenakan jubah hitam. Matanya menatap topeng di wajah Ningki dan Mountain Moving Armor di tubuhnya. Beberapa napas kemudian, Master Pavilion Setan Langit mencoba bertanya, Utusan. Utusan? Apa itu? Banyak orang yang bingung. Hanya Master Pavilion Chowin yang sepertinya memikirkan sesuatu dan tanpa sadar memandang ke arah Ningki dengan sedikit keterkejutan. Kamu tahu siapa aku? Ningki juga terkejut. Mata Master Pavilion Setan Langit berkilat panik. Dia buru-buru mendarat di tanah dan dengan hati-hati memberitahu Ningki, Belum lama ini, tiga utusan datang ke Pavilion Setan Langit untuk melakukan inspeksi. Oh, jadi kamu sudah bertemu mereka? Ningki tersenyum. Itu benar. Tidak mudah untuk mengusirnya. Master Pavilion Setan Langit berpikir dalam hati. Lalu, dia tiba-tiba bereaksi. Matanya melotot dan dia menatap seribu mata. Apakah kamu menyinggung utusan khusus itu? Master Pavilion, apakah utusan khusus itu? Kata Tuan Mata Seribu yang sempurna dengan ekspresi pucat dan tatapan bingung di matanya. Mengapa perkembangan situasi tampaknya salah? Kamu membuatku kesal. Master Pavilion dari Pavilion Setan Langit berkelebat dan muncul di hadapan Raja Sejati Seribu Mata. Dia mengirimkan serangan telapak tangan dan kekuatan yang kuat menekan seribu mata dewa sejati seperti gunung besar. Tubuh Tau Sanai Perfected Lord setinggi 70 hingga 80 kaki langsung terhempas ke tanah, hanya menyisakan kepalanya di atas tanah. Serangan telapak tangan ini membuatnya pusing, dan dia menderita luka dalam yang parah. Darah terus muncrat dari mulutnya. Bagi orang luar, pemandangan ini tampak seperti... Seseorang menggali sumber darah. Para penggarap sekte membatu tulang, Pavilion Chow Yin, dan semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Mereka memutar leher mereka dengan susah payah dan memandang Ningki dengan tanda tanya besar di hati mereka. Apa latar belakang senior ini? Seberapa kuat latar belakangnya hingga membuat seseorang seperti Master Pavilion dari Pavilion Setan Langit, yang berada di puncak negara takdir, bertindak dengan penuh hormat. Senior, aku minta maaf karena kurang tegas, tolong. Master Pavilion dari Pavilion Setan Langit pergi menemui Ningki setelah menamparkan Tuan Mata Seribu yang disempurnakan. Dia hendak meminta maaf ketika Ningki melambaikan tangannya. Teruskan, jangan berhenti. Terus berlanjut. Master Pavilion dari Pavilion Setan Langit terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia menghampiri kepala penguasa Mata Seribu yang sempurna dan mulai meninju dan menendangnya. 3496 Tuan Pavilion, tinggalkan aku dengan satu nafas. Penguasa Seribu Mata yang sempurna memiliki seribu lingkaran hitam di bawah matanya saat dia menatap dengan lemah ke arah Master Pavilion Setan Langit. Dia berharap menggunakan hubungan masa lalu mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Seribu Mata, bukannya aku tidak ingin menahan diri, tapi orang-orang yang kamu sakiti terlalu menakutkan. Mereka adalah utusan khusus, yang dikirim oleh Dewan Suci untuk berpatroli di tanah tertinggal para dewa dan kota hilang. Bahkan pembersihan tim kota hilang harus mendengarkan mereka. Setiap seratus tahun, akan ada sekelompok utusan khusus, satu atau beberapa. Sudahkah kamu lupa? Mata Master Pavilion Monster Langit berkilat kasihan. Makan tendanganku, itu salahmu karena menyinggung utusan khusus. Tanpa menunggu Raja Sejati Mata Seribu bereaksi, dia menendang wajahnya lagi. Penglihatan Towsan Eyelord menjadi hitam saat seribu matanya terpejam. Kepalanya miring ke samping saat dia ditendang sampai mati. Namun, hanya tubuhnya yang mati. Setelah beberapa saat, dia akan dapat mereformasi tubuhnya di Istana Abadi, tetapi budidayanya pasti akan jatuh. Dia akan jatuh ke tahap tengah karma atau bahkan tahap awal. Ini. Master Pavilion Setan Langit menatap kakinya, lalu memandang Ningki dengan malu. Utusan khusus, aku tidak sengaja menendangnya terlalu keras tadi. Dia sudah mati. Yah, kalau dia mati, biarlah. Ningki mengangguk. Kemudian, tubuh Raja Sejati Mata Seribu tiba-tiba berubah dari manusia menjadi kelabang raksasa menjijikan yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Mata Dongyan berbinar, ini bahan yang bagus untuk memurnikan pil. Oh, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Ningki tersenyum. Dongyan terkejut, lalu menatap Ningki dengan tidak percaya, untuk, untukku. Tubuh penggarap binatang karma tahap akhir diberikan kepadanya begitu saja. Mungkinkah? Dongyan tersipu, tidak berani berpikir lebih jauh. Mem, itu milikmu. Ningki tersenyum. Penatua Dongyan, karena senior sudah berbicara, terima saja. Kata Master Pavilion Chow Yin. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Dongyan diam-diam melirik Ningki. Kemudian, dia memasukkan mayat Raja Sejati Seribu Mata ke dalam cincinnya. Namun, dia meninggalkan cincin semesta di tubuhnya dan memberikannya kepada Ningki. Ningki mengambil cincin itu dan memindainya dengan divine sensenya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan santai melemparkan cincin itu ke tangan Noah. Ini. Noah menatap kosong ke cincin di tangannya. Tidak ada barang bagus di dalamnya. Kamu boleh memilikinya. Ningki tersenyum tipis. Desir-desir-desir. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya turun ke batu besar Noah. Menurut pendapat mereka, Ningki hanya dengan santai membuang batu besar Nuh. Sedangkan batu besar Nuh telah dihancurkan di bagian kepala oleh kue yang sangat besar. Terima kasih, senior. Dengan bunyi gedebuk, Noah berlutut di tanah dan bersujud tiga kali. Senior, menurutmu apakah aku harus mengurus sampah sekte pengubah tulang ini, atau? Master Pavilion Setan Langit memandang Ningki dengan ekspresi mengjilat. Wajah para penggarap sekte transformasi tulang berubah pucat. Mereka sudah menjadi sampah di mata Master Pavilion Setan Langit. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup saat ini. Mereka pasti akan mati. Biarkan aku yang melakukannya. Ningki tersenyum. Satu poin prestasi tetaplah poin prestasi. Setelah serangkaian lolongan yang menyedihkan, semua pembudidaya sekte transformasi tulang yang datang kali ini tewas di tempat. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Setelah melakukan semua ini, Ningki memandang Master Pavilion Setan Langit dan berkata dengan lemah, di masa depan, klan setan tidak boleh datang ke tempat ini. Ya. Master Pavilion Setan Langit segera mengangguk seperti seorang siswa yang mendengarkan ajaran gurunya. Baiklah, ada satu hal lagi. Kamu bisa pergi setelah selesai. Ningki berkata dengan lemah. Ada apa? Senior, tolong ajari aku. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Master Pavilion Setan Langit buru-buru berkata. Ukul aku. Master Pavilion Setan Langit memandang Ningki dengan senyum pahit. Apakah pihak lain benar-benar tidak akan membiarkannya pergi hari ini? Menurutnya, tingkat kultifasi pihak lain hanya berada pada alam kausalitas yang sempurna. Akan mudah untuk membunuhnya, tapi bagian tersulitnya adalah dia harus menghadapi murka dari Dewan Orang Suci Tertinggi setelah membunuhnya. Bahkan jika dia tiba-tiba menjadi kultifator langkah kelima sekarang, itu tidak ada gunanya. Dua jam kemudian. Di bawah tatapan semua orang, Master Pavilion Setan Langit terhuyung saat dia terbang. Selama dua jam penuh, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Ningki, tapi yang membuatnya takut adalah ketika serangannya mendarat di tubuh Ningki. Sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Ningki, sedangkan tinju Ningki menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa setiap saat. Sum-sum tulang. Bagi seorang kultifator alam karma yang memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, ini cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain 100% dikirim oleh Majelis Suci. Hanya di tempat itulah seorang jenius yang mengerikan bisa muncul, seseorang yang bisa melompati seluruh dunia untuk bertarung. Kekuatanku sedikit lebih kuat daripada rata-rata kultifator negara takdir yang sempurna, tapi aku belum menggunakan labu pemurnian iblis, dan aku belum membuka sembilan gerbang tersembunyi batin secara ekstrim. Jika aku menggunakan semua kartu trufku, aku bahkan dapat bertukar beberapa pukulan dengan kultifator negara kelahiran kembali tahap awal. Jika seorang kultifator negara takdir tidak memiliki kartu truf, mereka pada dasarnya bukan tandingan saya. Ningki melihat ke arah yang ditinggalkan Master Pavilion Setan Langit dan memikirkan informasi yang baru saja dia peroleh dari pertempuran. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan ini. Kesimpulannya memuaskan. Ningki hanya akan tahu betapa kuatnya dia setelah memadatkan tubuh bintang kuno peringkat 6 ketika dia bertarung melawan seseorang di puncak keadaan takdir. Senior, apakah kamu ingin mengunjungi Pavilion Chow Yin? Suara guru Pavilion Chow Yin membuyarkan lamunan Ningki. Tentu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Melihat ini, Wan Wen dan para tetua lainnya segera mulai membersihkan sisa-sisa pertempuran dan menenangkan warga dunia fana. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua jejak pertempuran di Pulau Chow Yin hilang, seolah-olah tidak pernah ada pertempuran. Gunung Bunga Persik. Selain Ningki dan Master Pavilion Chow Yin, Dong Yan juga bertugas menuangkan teh. Setelah menyesap teh, wajah cantik guru Pavilion Chow Yin tiba-tiba menunjukkan sedikit ejekan. Senior, apakah kamu di sini untuk mengambil nyawaku? Tuan Pavilion, apa yang kamu bicarakan? Dong Yan tercengang. Ningki juga sedikit terkejut. Apa maksudmu? Saya baru saja merasakan aura tubuh bintang kuno dari Anda. Anda adalah seorang penggara Pavilion Bintang Kuno. Master Pavilion Chow Yin tersenyum. Kamu seharusnya dikirim oleh Jiang Tian Su, kan? Jika aku tidak salah, dia seharusnya mencapai alam mati peringkat kelima. Ekspresi Dong Yan berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia tanpa sadar menatap Ningki. Sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia segera mengambil keputusan. Meskipun dia telah menyelamatkannya sebelumnya dan dia berhutang budi padanya, Master Pavilion Pavilion Chow Yin telah memberinya hutang budi yang lebih besar. Jika dia ingin membantunya, dia pasti akan berdiri bersama Master Pavilion Chow Yin tanpa ragu-ragu. Kamu benar, Jiang Tian Su memang telah mencapai alam mati peringkat kelima. Ningki mengangguk setelah hening beberapa saat. Seperti yang diharapkan, dengan kepribadiannya, bahkan ketua istana harus memberinya wajah setelah mencapai peringkat kelima. Bantuan yang diminta tuanku atas namaku tidak lagi berguna. Master Pavilion Chow Yin tersenyum. Tapi aku di sini bukan untuk membunuhmu. Ningki berbicara lagi. Hem. 3497. Ningki memandang Master Pavilion Pavilion Chow Yin dengan senyum tipis. Setelah dia dan Dong Yan dengan gugup menunggu beberapa saat, Ningki perlahan melepas topeng ungunya. Pena Tua Ning. Dong Yan tercengang. Itu kamu. Mata Master Pavilion berkilat tak percaya. Tuan Pavilion, Pena Tua Dong Yan, apakah kamu terkejut? Ningki tersenyum. Kedua gadis itu saling memandang. Setelah hening beberapa saat, mereka mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Ini memang sangat tidak disangka-sangka. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kultifator di alam pencarian Dao Kesempurnaan Agung saat itu akan berubah menjadi utusan khusus di alam kesempurnaan Agung Karma. Bahkan seorang kultifator negara takdir pun tidak dapat memindahkannya. Pena Tua Ning, Feng, ketika Anda pergi ke kota hilang bersama orang dari tim pembersihan itu, saya pikir Anda terbunuh karena kesalahan keluarga Feng. Bagaimana Anda menjadi utusan dan kultifasi Anda? Baru seratus tahun berlalu dan Anda sudah berada pada tahap puncak keadaan karma. Bahkan, Master Pavilion dari Sky Beast Pavilion bukan tandinganmu. Dong Yan melontarkan beberapa pertanyaan berturut-turut. Meskipun Master Pavilion tidak berbicara, rasa ingin tahu di matanya tidak lebih lemah dari rasa ingin tahu Dong Yan. Aku punya metode pelarian khusus. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi dariku mungkin tidak bisa mengawasiku setiap saat. Aku akan bisa menyelinap pergi jika perhatianku terganggu. Ning Ki tersenyum. Mata Master Pavilion bersinar penuh pengertian, jadi kamu tahu bahwa kamu bisa melarikan diri dari Liu Zhujun, itu sebabnya kamu mengikutinya ke kota hilang. Itu benar. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Mata Master Pavilion dipenuhi dengan rasa senang, setelah kamu melarikan diri, dia pasti mendapat masalah. Aku pernah melihatnya sekali ketika aku datang ke sini dari Pavilion Bintang Kuno. Tapi itu sudah seratus tahun berlalu. Bahkan jika ada masalah, itu seharusnya sudah diselesaikan. Ning Ki tersenyum. Dan kultifasimu, Master Pavilion Ragu-Ragu, ketika kamu meninggalkan tempat ini, kamu berada di tahap puncak negara pencarian Dao. Jika kamu ingin maju ke negara karma, kamu memerlukan persetujuan majelis suci. Tanah para dewa yang terbengkalai, akan ada tanda di tubuhmu yang tidak bisa kami lihat. Ingat, jika Anda memicu petir kesengsaraan, majelis suci akan segera menekan Anda dan tidak akan membiarkan Anda melewati kesengsaraan. Saya seorang kultifator kegelapan. Ning Ki tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya hanya memerlukan persetujuan Parlemen kegelapan untuk kesengsaraan saya. Parlemen suci tidak perlu ikut campur. Pembudidaya gelap. Dong Yan dan Master Pavilion Chow Yin saling bertukar pandang. Meski sedikit terkejut, mereka merasa itu wajar saja. Kalau tidak, jika Ning Ki bisa mengatasi kesengsaraannya sendiri, dia mungkin akan menjadi kultifator nomor satu di seluruh dunia Senluo tanpa campur tangan majelis suci dan Parlemen kegelapan. Sangat disayangkan tanah peninggalan para dewa tidak hanya ditinggalkan oleh Dewan suci tertinggi, tapi juga ditinggalkan oleh Dewan kegelapan. Kalau tidak, dengan bakat Dong Yan dan Wan Wen, mereka pasti sudah mencapai alam karma sejak lama. Master Pavilion Chow Yin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Selama kita meninggalkan tanah tertinggal para dewa, semuanya akan baik-baik saja. Ning Ki tertawa. Tinggalkan tanah para dewa yang terbengkalai. Mendengar ini, sedikit senyuman muncul di mata guru Pavilion Chow Yin. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menatap Ning Ki dengan kaget. Apakah kamu berencana membawa kami pergi dari sini sebagai utusan khusus? Tanpa menunggu Ning Ki berbicara, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika kamu melakukan itu, identitasmu pasti akan dikunci oleh Dewan Suci. Kamu tidak hanya akan dihukum karena membawa orang keluar dari tanah tertinggal para dewa, tetapi identitasmu sebagai seorang kultifator gelap juga akan dihukum. Anda akan terekspos. Apakah kamu berencana membuat kami bersembunyi di tubuhmu, atau di semacam harta karun? Master Pavilion Chow Yin menggelengkan kepalanya. Banyak orang telah mencoba cara ini sebelumnya, namun semuanya gagal. Pasalnya, untuk meninggalkan tanah peninggalan para dewa, seseorang harus melewati sebuah danau, dan danau itu dapat mencegah semua cara tersebut. Kamu masuk. Bahkan serangga kecil di tubuh Anda yang tidak terlihat akan dimurnikan. Kecuali jika danau ini dapat menemukan domain penciptaanku. Ning Ki tertawa dalam hatinya dan berkata kepada kedua gadis itu, percayalah, metode ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Namun, sebelum kita pergi, ketua pavilion harus mengumumkan pembubaran pavilion Chow Yin. Lalu, kumpulkan semua orang. Orang-orang yang dapat dipercaya dan aku akan membawa mereka semua bersamaku. Jika tidak, para penggarap pavilion Chow Yin semuanya akan menghilang. Seharusnya ada penggarap langkah kelima atau bahkan langkah ke enam di tanah tertinggal para dewa, bukan? Pikiran mereka sangat jernih, dan mereka mungkin bisa menebak kebenaran dari beberapa detail kecil. Larutkan pavilion Chow Yin. Master pavilion Chow Yin sedikit terkejut. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Ning Ki dengan tekat. Beri aku tiga hari. Oke. Ketika Master pavilion Chow Yin mengumumkan pembubaran pavilion Chow Yin, semua penggarap di pavilion Chow Yin terkejut. Semua kultifator meninggalkan pavilion Chow Yin dengan perasaan sedih dan gembira. Para kultifator yang ditinggalkan oleh Master pavilion Chow Yin tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte tersebut, sehingga mereka tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Selain itu, pesamon mereka adalah seratus ribu batu asal per orang. Master pavilion Chow Yin pada dasarnya memberikan seluruh kekayaannya kepada para kultifator ini. Semua itu digunakan untuk membubarkan kelompok penggarap ini. Oleh karena itu, ketika mereka pergi, mereka sedikit sedih, tetapi lebih dari itu, mereka bahagia. Dengan status mereka di pavilion Chow Yin, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan seratus ribu batu asal. Kali ini, mereka bisa mendapatkan seratus ribu batu asal sekaligus. Kali ini, mereka bisa mendapatkan seratus ribu batu asal sekaligus. Bagi mereka, ini seperti kue yang jatuh dari langit. Setelah kelompok kultifator ini pergi, hanya tersisa sekitar 20 kultifator di pavilion Chow Yin yang besar, termasuk Mei Jiaming, Dasi, Noah, dan lainnya yang pernah menjadi pengikut Ningki. Ningki mengenakan topeng ungu bercahaya lagi dan duduk di sebelah master pavilion Chow Yin. Wan Wen dan para tetua lainnya berdiri di bawah mereka, diam-diam memandangi mereka berdua. Mata mereka penuh kebingungan. Mengapa mereka tiba-tiba ingin membubarkan pavilion Chow Yin? Dari sudut pandang mereka, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Ningki. Oleh karena itu, banyak dari mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa permusuhan. Senior ini ingin membawa kita ke suatu tempat, jadi apapun yang terjadi selanjutnya, jangan melawan, mengerti. Kata master pavilion Chow Yin dengan tenang. Ketempat tertentu. Semua orang agak bingung, tidak tahu apa yang direncanakan oleh master pavilion Chow Yin dan Ningki. Namun, mereka memercayai master pavilion Chow Yin, jadi setelah beberapa saat, mereka semua mengangguk. Baiklah. Master pavilion Chow Yin memandang Ningki. Ningki sedikit mengangguk dan dengan ringan melambaikan tangannya. Semua orang, termasuk dirinya, menghilang di tempat. Domain keberuntungan. Sambil berpikir, Ningki memimpin semua orang ke halaman di dalam lembah. Paman, Anda akhirnya menunjukkan diri Anda. 3498. Jadi dia sudah memiliki pendamping Dao. Dong Yan menghela nafas dalam hati. Kemudian, ketika dia melihat Lin Mei juga berjalan keluar halaman, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Beberapa eksistensi di alam Dewa Luo memang memiliki lebih dari satu pendamping Dao, tetapi keberadaan ini biasanya mempraktikkan kultifasi ganda. Ningki tidak tahu bahwa Dong Yan telah salah paham. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengobrol sebentar dengan Wang Sue untuk melihat kemajuan kultifasinya, lalu memperkenalkan guru istana Cao Yin dan yang lainnya kepada Wang Sue dan Lin Mei. Namun, tubuhnya pernah dihancurkan oleh seseorang. Sekarang dia adalah hantu abadi, kenangan masa lalunya tidak ada lagi. Wang Sue dan Lin Mei membawa Dong Yan dan yang lainnya ke halaman, meninggalkan Ningki dan ketua pengadilan Cao Yin berdiri berdampingan. Ningki melihat punggung Wang Sue dan berkata dengan ringan. Tubuhnya dihancurkan oleh seseorang. Ketua pengadilan Cao Yin sedikit terkejut. Lalu, apakah kamu sudah membalas dendam? Saya memiliki. Ningki menyeringai. Bayangan kepala manusia dan tubuh anjing laikong yang putus asa muncul di benaknya. Semua kemarahannya telah dilampiaskan. Tempat ini adalah dunia rahasia, tapi bagaimana dunia rahasia bisa meninggalkan tanah tertinggal para dewa? Ketua pengadilan Cao Yin memandang Ningki dengan ragu. Bahkan jika itu adalah dunia rahasia, kamu harus bisa melewatinya. Adapun cara meninggalkan tempat ini, aku punya caraku sendiri. Untuk jangka waktu berikutnya, kalian berdua harus tinggal di sini. Namun, tempat ini adalah cukup besar, jadi silakan berjalan-jalan ketika anda punya waktu. Ningki tersenyum. Baiklah. Ketua pengadilan Cao Yin mengangguk. Selama masih ada secerca harapan, dia bersedia memperjuangkannya. Jika dia bisa meninggalkan tanah tertinggal para dewa, itu sama saja dengan mendapatkan kehidupan baru. Setelah tinggal bersama Wang Sue selama beberapa hari lagi, Ningki meninggalkan alam penciptaan. Dia melirik ke pavilion Cao Yin yang sekarang kosong, yang sekarang tidak ada penggarapnya. Sosoknya bergerak sedikit saat dia terbang ke kejauhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ningki telah mencari informasi tentang buah Fen Karma. Namun, di tanah peninggalan para dewa, buah Fen Karma bahkan lebih langka dibandingkan di dunia luar. Sesekali ada berita tentang hal itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika waktu yang ditentukan telah habis, Ningki kembali ke danau. Tukang perahu sudah menunggu di kapal. Melihat Ningki, dia membungkuk sedikit. Sudah delapan tahun sejak Ningki meninggalkan pavilion bintang abadi. Beberapa hari kemudian, Ningki sedikit mengernyit. Waktu yang disepakati dengan ketiga orang itu sudah melebihi beberapa hari, tapi mereka masih belum muncul. Secara logika, kecuali ada situasi khusus, para kultifator sangat tepat waktu, bahkan sampai setiap menit dan detik. Ningki menunggu di tempat selama beberapa hari lagi, dan akhirnya, tiga sosok muncul di udara dari jauh. Melihat lebih dekat, itu adalah Siong Lai dan dua lainnya, tetapi mountain moving armor di tubuh mereka sudah rusak, dan topeng ungu di wajah Fero telah menghilang tanpa bekas. Mereka bertiga memiliki banyak luka di tubuh mereka, dan aura mereka agak rendah. Saat ini, mereka sepertinya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seorang kultifator berkepala manusia dan berbadan harimau sedang mengejar mereka. Dia berada di fase awal Faith State, dan matanya merah. Hmm. Tukang perahu itu sedikit terkejut dan ekspresinya berubah serius. Dia tidak menyangka akan melihat tiga utusan khusus diburu oleh para penggarap dari tanah tertinggal para dewa. Apakah kultifator itu bosan hidup? Kamu bahkan berani menyentuh utusan itu. Tidak punya otak. Tukang perahu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Tapi kemudian ekspresinya sedikit berubah. Keempat utusan khusus tersebut tampaknya tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Jika mereka terbunuh di depannya, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Utusan khusus, cepat naik ke kapal. Aku akan mengirimmu kembali ke kota hilang dulu. Tukang perahu segera mengambil keputusan dan berbisik kepada Ningki. Selama dia bisa mengirim utusan khusus kembali, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian bertiga, kalian telah memungut biaya perlindungan dariku. Hari ini, aku akan memastikan kalian tidak punya tempat untuk dikuburkan. Kultifator berkepala manusia dan bertubuh harimau terus mengaum. Kekuatannya yang besar diringkas menjadi berbagai mantra, membombardir Xiong Lai dan dua lainnya. Mereka bertiga hanya bisa bertahan dalam keadaan menyesal, tidak berani berhenti dan melawan. Ketika mereka melihat sosok Ningki, wajah mereka bersinar. Sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Murid senior, saudara Ning. Membantu. Zhang Jingtau berbicara lebih dulu. Berikut itu adalah Fei Luo. Xiong Lai ragu-ragu sejenak sebelum berteriak, Senior Aprentis Broter Ning, tolong bantu kami. Dalam sekejap mata, ketiganya berada kurang dari seratus kaki dari Ningki. Ketika kultifator berkepala manusia dan bertubuh harimau itu melihat Ningki, dia tertawa terbahak-bahak. Jadi masih ada satu orang lagi. Aku akan menyingkirkan kalian semua hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tidak hanya menyerang mereka bertiga, tapi dia juga melancarkan serangan ke Ningki. Ningki mengerutkan ke Ning. Dia menghentakkan kakinya dan menembak melewati Xiong Lai dan dua lainnya seperti bola meriam. Dia muncul di depan kultifator berkepala manusia bertubuh harimau dan melayangkan pukulan. Pukulan itu langsung menghancurkan semua serangannya dan mendarat di dadanya. Pihak lain memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Saat berikutnya, dengan keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Seorang kultifator alam amanat surga tahap awal terbunuh hanya dengan satu pukulan. Xiong Lai dan dua orang lainnya berdiri di tempat, terengah-engah saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Ketika Ningki mengalahkan Zhao Jin dengan satu pukulan, itu sudah sulit dipercaya. Namun sekarang, seorang kultifator yang juga seorang kultifator alam amanat surga, tubuhnya hancur hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah Ningki berbelas kasihan saat itu? Mereka bertiga bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kemudian, mereka menangkupkan tangan ke arah Ningki. Terima kasih, kakak senior Ning, karena telah membantu kami. Guyuran. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalam air. Tukang perahu mengambil dayung dari danau dan tersenyum pada Ningki dengan datar. Utusan, silakan naik ke kapal. Kesannya terhadap Ningki telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seorang kultifator di puncak tingkat karma telah menghancurkan tubuh seorang kultifator alam amanat surga hanya dengan satu pukulan. Dengan kekuatan seperti itu, dia setidaknya akan menjadi kultifator langkah kelima di masa depan. Oke. Ningki menganggup pelan dan menaiki feri tanpa melihat ke arah Siong Lai dan dua lainnya. Mereka bertiga tidak berani bersuara atau menunjukkan ketidakpuasan. Mereka mengikuti Ningki ke perahu. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Jika masalah ini disebarkan kembali ke sekte, Yebuhui tidak hanya tidak akan memberi kekuatan. Mereka tidak akan memberi penghargaan kepada mereka, tetapi dia bahkan mungkin akan menghukum mereka. Bagaimanapun, mereka tidak hanya kehilangan muka untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk sistem bintang kuno. Mereka benar-benar kehilangan muka. Tukang perahu perlahan mendayung. Tidak lama kemudian, semua orang melewati kabut dan kembali ke kota hilang. Selama proses ini, domain penciptaan Ningki tidak terdeteksi. 3.499 Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menyimpan tiga cincin interspatial ke dalam tas spasialnya. Siong Lai dan dua orang lainnya terkejut. Mengapa kamu tidak memilih? Ning senior. Siong Lai ragu-ragu. Apakah ada hal lain? Ningki mengerutkan ke Ning. Siong Lai menggelengkan kepalanya. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Karena tidak ada yang lain, ayo mulai berpatroli di tempat ini dan pergi. Sepuluh tahun hampir habis. Setelah mengatakan itu, Ningki berbalik dan pergi. Mereka bertiga saling memandang dan mengikutinya dengan ekspresi jelek. Mereka tidak pernah menyangka. Ningki berencana untuk mengambil semua sumber daya budidaya yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Itu adalah hasil kerja keras selama delapan tahun. Untungnya, kota hilang juga dapat memperolehnya. Dia tidak mungkin mencuri bagian kita, bukan? Pilo mengirimkan suaranya. Jika Ningki tidak membunuh seorang kultifator alam amanat surga masa awal dengan satu pukulan, dia akan memperdebatkan sumber daya budidayanya. Mungkin tidak. Zhang Jingtau tidak yakin. Hadiah terbaik untuk misi ini adalah armor pemindah gunung dan topeng cahaya ungu, serta berbagai hadiah dan sumber daya budidaya yang diterima selama misi. Namun, armor pemindah gunung telah dihancurkan oleh seseorang, dan hanya tersisa dua topeng cahaya ungu. Dia tidak tahu yang mana yang dimiliki Pilo. Kapan Ningki mengirimnya terbang? Bahkan sumber daya budidaya yang dibayarkan sebagai upeti telah diambil oleh Ningki. Meskipun mereka tidak akan kehilangan uang dari misi ini, mereka juga tidak akan dapat memperoleh apapun. Segera setelah kelompok Ningki yang beranggotakan empat orang meninggalkan tanah tertinggal para dewa, tim pembersihan menerima berita tersebut. Sebelum keempatnya mencapai pintu masuk istana tuan kota, Lu Yan membawa Liu Zujun dan beberapa pembudidaya penunggang naga lainnya ke sana. Apa yang terjadi? Kalian berempat. Ketika Lu Yan melihat keadaan menyedihkan dari Xiong Lai dan dua orang lainnya, dan fakta bahwa Pilo bahkan telah kehilangan topengnya, dia terkejut. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Mungkinkah ada seseorang di tanah tertinggal para dewa yang berani melawan dewan suci? Utusan dari negeri yang ditinggalkan. Siapa yang begitu ceroboh? Kami bertemu orang gila. Pilo hanya bisa berbisik. Di dalam hatinya, dia sangat membenci kultifator berkepala harimau itu. Jika bukan karena orang itu, mereka akan punya waktu untuk memilah hadiah yang mereka terima dari berbagai tempat, dan mereka tidak akan lengah oleh Ningki. Empat kakak mudaku, apakah kamu terluka? Siapa yang menyerangmu? Saya akan segera memanggil sekelompok kultifator untuk mengikuti Anda ke tanah tertinggal para dewa. Liu Zhu berkata, Tidak perlu, orang yang menyerang telah dibunuh oleh magang senior, saudara Ning. Kata Xiong Lai. Saat itulah Elefe Yan melihat ke arah Ningki. Baru saja, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan tiga sosok menyedihkan lainnya, tubuh Ningki bahkan tidak ternoda setitik pun debu. Auranya juga jauh lebih kuat dari Xiong Lai dan dua lainnya. Jelas sekali, dia adalah pemimpin dari empat orang itu. Pavilion Bintang Kuno memang layak menjadi sekte teratas. Seorang murid sekte dalam saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuatkah murid inti, murid langsung, dan kepala murid utama? Elefe Yan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Ningki masih menjadi murid pelataran luar, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Pantas saja kakak senior Ye sepertinya sangat menghargai orang ini. Liu Zhu Jun melirik Ningki dan tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topeng ungu ini? Karena orang yang menyerang sudah mati, maka kalian berempat bisa mengikutiku ke Istana Tuan Kota untuk beristirahat selama beberapa hari. Kebetulan aku bisa memperkenalkan kalian berempat tentang pengoperasian kota hilang di seratus tahun terakhir. Elefe Yan mengundang mereka dengan nada sedikit hormat. Meskipun dia adalah seorang kultifator alam amanat surga dan tingkat budidayanya lebih tinggi daripada Ningki dan teman-temannya, kelompok Ningki mewakili majelis suci dan juga memiliki pavilion bintang kuno di belakang mereka. Kota yang hilang hanyalah produk dari berbagai kekuatan. Mungkin tahun depan, pasukan bawahan akan menarik diri dari manajemen dan dia akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai komandan dan meninggalkan kota hilang. Sebab, status kedua kubu hampir sama. Itulah yang aku pikirkan. Ningki sedikit mengangguk. Mata kelompok tiga Zhang Jingtau berbinar. Meski hanya perkenalan, bukankah itu lebih seperti memberi hadiah? Mereka hanya perlu bertanya-tanya untuk mengetahui aturan tak terucapkan ini. Satu bulan kemudian, Elefe Yan memimpin sekelompok pembudidaya penunggang naga dan mengirim kelompok empat Ningki sambil tersenyum. Kelompok tiga orang Xiong Lai sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Selama sebulan terakhir, semua hadiah yang dikirimkan Elefe Yan berakhir disaku Ningki. Mereka tidak mendapat satu sen pun. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota hilang, pilot tiba-tiba berkata, Saudara senior Ning, kami berempat keluar untuk melakukan misi bersama. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil semua manfaatnya begitu saja, bukan? Untuk sekitar satu tahun ke depan, kita harus berpatroli di sekitar kota hilang. Mengapa kita tidak kembali ke sekte saja tanpa berkumpul? Pejuang Zhang Jingto memandang Pilo dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Ini pertama kalinya dia melihat keberanian Pilo. Xiong Lai mau tidak mau mengacungkan jempol pada Pilo di belakang punggungnya. Apa yang Pilo katakan adalah apa yang ingin dia katakan. Karena dia sudah makan dagingnya, dia tidak bisa meninggalkan sup untuk mereka begitu saja, bukan? Sepertinya kamu sangat tidak puas denganku. Ningki samar-samar menatap Pilo. Tanpa menunggu Pilo berbicara, Ningki langsung tersenyum dan berkata, Aku hanya khawatir tidak punya alasan untuk memukulmu. Karena kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, maka aku tidak akan sopan. Apa, Anda berani menyakiti saudara sekte Anda? Wajah Pilo menjadi pucat. Menyakiti, itu hanya sebuah perdebatan. Ningki tersenyum saat sendi jarinya terus retak. Bang, 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 bang. Zhang Jingto dan Xiong Lai berdiri di samping dan menyaksikan Pilo ditinju oleh Ningki seperti perahu sendirian di tengah badai. berdaya dan lemah, seolah-olah dia bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Namun, mereka hanya bisa menonton dan tidak berani menghentikannya. Jika tidak, mereka juga akan menjadi satu-satunya perahu. Ini bukan dugaan, tapi suatu kepastian. Bahkan jika mereka menggunakan pantat mereka untuk berpikir, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa Ningki pasti sedang mencari alasan untuk memberi mereka pelajaran. Mereka tidak boleh mendatanginya. Karena itu, saudara muda Pilo, ini berat bagimu. Keduanya memandang Pilo dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Dua jam kemudian, Ningki akhirnya berhenti dan pergi. Sepuluh menit kemudian, Sionglai dan Zhang Jingtau bertukar pandang dan perlahan berjalan ke arah Pilo dan berkata dengan suara rendah, Saudara muda Pilo, apakah kamu masih hidup? Di tanah, semua tulang di tubuh Pilo sepertinya telah hancur. Dia terbaring lemas di tanah seperti genangan ingus. Mendengar suara mereka, Pilo perlahan membuka matanya. Ada sedikit rasa takut di matanya saat dia berkata dengan susah payah, dia. Pergi. Kiri. Kami berdua yakin dia sudah pergi, makanya kami memanggilmu. Zhang Jingtau menganggup, apakah Anda memiliki ramuan penyembuh? Di mana Anda menyimpannya, saya akan mengambilkannya untuk Anda. 3.500. Setelah Ningki meninggalkan trio Sionglai, dia terbang menuju ke arah pasar Chaufeng. Sebenarnya, meski Pilo tidak mengatakan apa-apa, dia sudah berencana untuk berpisah. Bagaimanapun juga, dia perlu membawa pemimpin pavilion Chowin dan yang lainnya ke distrik kelima Parlemen Kegelapan. Setelah keluar dari tanah tertinggal para dewa, mereka otomatis menjadi kultifator kegelapan dan tidak bisa melihat terang hari. Tanpa kualifikasi untuk menjadi seorang kultifator gelap, kultifasi mereka akan berhenti di ranah ini. Namun, sebelum kembali ke distrik kelima, Ningki berencana mencari buah karma yang terbakar. Jika dia bisa membeli buah karma terbakar, dia akan memiliki tiga buah karma terbakar yang akan cukup untuk menghapus semua karmanya. Setengah bulan kemudian, pasar Chaufeng. Ningki telah melepas dan armor pemindah gunung. Kedua item ini terlalu mencolok. Siapapun yang sedikit memperhatikannya akan dapat menyimpulkan gerakan Ningki. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ningki memandang Lin Mei dan tersenyum. Lin Mei adalah seorang kultifator asli istana Chaufeng, jadi dia sangat akrab dengan segala sesuatu di sini. Oleh karena itu, untuk menemukan buah karma terbakar, yang terbaik adalah mengumpulkan informasi. Dimengerti, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan buah karma terbakar untuk tuan muda. Lin Mei menganggup dan pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Lin Mei telah menggunakan semua salurannya tetapi masih tidak dapat menemukan berita apapun tentang buah karma yang terbakar. Setengah tahun kemudian, saat Ningki hendak meninggalkan pasar Chaufeng, Lin Mei tiba-tiba muncul dengan ekspresi bersemangat. Tuan muda, saya menerima kabar bahwa akan ada pelelangan bawah tanah. Saya dengar seseorang akan melelang buah karma terbakar kali ini. Lelang bawah tanah. Mata Ningki bergerak sedikit. Lin Mei menjelaskan dengan suara rendah, beberapa barang tidak diketahui asal-usulnya, jadi tidak ada yang berani melelangnya di pengadilan Chaufeng. Keluarga korban muda menemukan petunjuk dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, pasar Chaufeng akan mengadakan lelang bawah tanah dari waktu ke waktu. Tapi tuan muda, jangan khawatir, tuan rumah pelelangannya juga dari keluarga Feng, jadi mereka sangat bisa diandalkan. Hem, lalu apa syarat untuk masuk? Ningki mengangguk. Biaya masuknya sedikit lebih mahal, 10 ribu batu esensi per orang. Kata Lin Mei. 10 ribu batu esensi. Itu setara dengan 1 persen kekayaan seorang kultifator biasa di alam pencarian Dao di alam kesempurnaan agung. Namun dari kelihatannya, nilai barang yang dijual dalam lelang ini tidak akan terlalu rendah. Mungkin saja buah karma terbakar akan muncul. Malam itu, di bawah bimbingan Lin Mei, Ningki tiba di kawasan pusat paling makmur di pasar Chaufeng. Akhirnya, keduanya berhenti di depan halaman yang terang-benderang. Di pintu masuk halaman, dua ekor singa batu yang memancarkan energi spiritual tampak menatap mereka berdua dengan tatapan aneh. Apa selanjutnya? Ningki tersenyum. Lelang bawah tanah diadakan di sini. Apa yang dikatakan Lin Mei benar? Orang yang menjadi tuan rumah lelang ini seharusnya adalah orang-orang keluarga Feng. Ini setara dengan makan hitam dan putih. Sekalipun keluarga korban mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan berani mengatakan sepatah katapun. Tuan muda, lemparkan saja batu esensi asal ke dalam mulut mereka. Saya akan menunggu di pintu. Lin Mei menunjuk ke arah singa batu. Lupakan saja, ayo masuk bersama. Ningki tersenyum. Lalu dia melemparkan 20 ribu batu esensi asal ke dalam mulut singa batu itu. Setelah beberapa napas, gerbang merah tua itu perlahan terbuka. Ningki dan Lin Mei berjalan ke halaman, dan gerbang otomatis tertutup di belakang mereka. Kalian berdua, silakan lewat sini. Seorang kultifator wanita dengan pakaian terbuka telah menunggu lama. Ketika Ningki dan Lin Mei memasuki halaman, dia langsung menyapa mereka. Di bawah bimbingannya, keduanya segera sampai di aula besar. Sudah ada tujuh atau delapan ratus petani dengan ekspresi berbeda yang duduk di aula. Hanya sepersepuluh dari mereka yang berasal dari klan manusia, dan sisanya berasal dari klan yang berbeda. Total ada ribuan orang di sini. Sekalipun tidak ada lagi orang yang datang nanti, hanya tujuh atau delapan ratus orang di depan kita ini yang bisa mengumpulkan tujuh atau delapan juta batu esensi asal. Pantas saja para penggarap keluarga Feng ingin untuk membuka lelang bawah tanah. Uang terlalu mudah didapat. Setelah Ningki dan Lin Mei duduk, mereka melihat sekeliling. Dua jam lagi berlalu. Kursi kosong yang tersisa telah terisi. Ketika kursi sudah terisi penuh, pintu aula perlahan tertutup, dan gelombang larangan melintas. Tuan muda, tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar tanpa izin selama pelelangan, jadi pintu ini dilarang oleh para penggarap keluarga Feng. Hanya ketika pelelangan selesai, orang yang membeli barang tersebut akan pergi terlebih dahulu. Orang-orang lainnya sudah menunggu di sini selama tiga hari sebelum mereka bisa pergi. Lin Mei mengirimkan suaranya. Ini bagus. Ini bisa mencegah orang membunuh dan merampok, tapi hanya bisa mencegah mereka yang tidak membeli apapun. Ningki sedikit mengangguk. Semuanya, kalian harusnya tahu aturan tempat ini, kan? Sesosok tiba-tiba muncul di panggung di depan semua orang. Orang itu mengenakan jubah hitam, dan seluruh wajahnya ditutupi jubah hitam. Penampilannya tidak terlihat jelas. Dia memancarkan aura Great Completion of the Destiny State. Sebagian besar orang yang datang ke pelelangan adalah kultifator Daokueri. Penggarap alam karma hanya membuat sebagian kecil, dan penggarap negara takdir bahkan lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, sebagian besar kultifator tertekan oleh aura orang ini. Jejak keseriusan muncul di mata mereka. Karena tidak ada keberatan, biarkan pelelangan dimulai. Orang berjubah hitam menunggu beberapa saat. Melihat tidak ada yang berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Segera, seseorang membawa piring ke atas panggung. Di piring itu ada mutiara yang bersinar dengan cahaya biru. Ini adalah mutiara naga yang diubah oleh naga alam karma setelah dia mati. Mutiara ini mempunyai efek ajaib. Mereka yang memahaminya tentu akan memahaminya. Harga awalnya adalah 2 juta batu esensi asal, dan setiap kenaikannya harus tidak kurang dari 100 ribu. Orang berjubah hitam mengambil mutiara naga biru dan berkata kepada orang banyak. Mereka yang mengerti tentu akan mengerti. Bahkan tidak ada perkenalan. Bagaimanapun, ini adalah lelang bawah tanah. Ningki memperhatikan bahwa banyak orang yang bingung, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kultifator dao kueri. Sebaliknya, banyak penggarap alam karma memiliki wajah serius dan siap untuk bergerak. Pada akhirnya, mutiara naga dimenangkan oleh seorang kultifator tahap awal alam karma dengan harga 3 juta. Dia tidak pergi setelah membeli mutiara naga, tetapi duduk dengan tenang di kursinya. Namun, dia tidak mengajukan penawaran apapun untuk item berikut. Sangat mungkin dia telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mutiara naga, jadi dia menunggu pelelangan berakhir sebelum pergi. Mutiara naga biru seharusnya menjadi hidangan pembuka. Harga barang yang dilelang nantinya berkisar antara 300 ribu hingga 1 juta. Jumlahnya banyak, dan kecepatan transaksinya juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 100 barang telah terjual. Jika penyelenggara lelang mengambil potongan 5% dari setiap item, dia akan mendapatkan kekayaan dari beberapa kultifator dao kueri di alam penyelesaian hebat dalam 2 jam itu. Setelah itu, harga barang menjadi semakin tinggi. Para pembudidaya dao kueri perlahan-lahan terdiam. Sekarang giliran para penggarap alam karma yang mengajukan penawaran, namun beberapa penggarap alam takdir jarang bergerak. Aku yakin kalian semua tahu buah apa ini. Ini adalah buah karma terbakar, obat spiritual terbaik bagi para penggarap alam karma untuk maju ke alam takdir. Harga awalnya adalah 10 juta batu esensi asal. Orang berjubah hitam memegang buah di tangannya dan menunjukkannya kepada orang banyak. Terima kasih telah menonton!